Intro Baik, Afan Buya dikadakan masih ada waktu Kembali kami akan membacakan beberapa pertanyaan dari sosial media Itu yang datangnya dari Hamba Ollon dari Lembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, saya punya adik laki-laki bekerja di rumah sakit 10 tahun dia tidak pernah sholat dan tidak pernah sedekah Bahkan tidak puasa Ramadan dan tidak membayar fidyah Jika diingatkan malah memusuhi Apakah adikku murtad buya Terus karena didikan ibu yang memanjakan anak Apakah ibuku akan menanggung dosanya? Yang pertama adalah hati-hati dengan meninggalkan sholat Meninggalkan puasa itu dosa besar Di hadapan Allah SWT Jangan sampai ada di antara kita Begitu mudah meninggalkan puasa, meninggalkan sholat Yang kedua Jika ada orang meninggalkan sholat, meninggalkan puasa Selagi mereka masih meyakini sholat dan puasa itu wajib Maka dia tidak dianggap murtad Tapi dia telah melakukan dosa gede Itu badhab kita Imam Syafi'i dan jumur Termasuk badhab Imam Malik dan badhab Imam Abu Hanifah Kecuali badhabnya Imam Ahmad nanti beda Jadi seseorang kalau meninggalkan sholat melakukan dosa besar Semoga Allah mengampuninya Akan tapi katailah dia tetap dianggap sebagai orang yang beriman Kalau meninggal dikubur, dikuburan kaum muslimin Kalau dia masih meyakini sholat itu wajib, puasa itu wajib Kecuali dia sudah mengatakan Karena puasa tidak wajib, puasa remata tidak wajib Murtad dia Kemudian apakah ibu dapat bagian dosa memanjakan adik sampai begitu? Oh iya paling gede dosanya nanti Kalau ada seorang ibu tidak mendidik anaknya dengan benar Hanya dikasih biaya, duit untuk kuliah, kuliah, kuliah Sampai anaknya pada enggak sholat Ibunya pada ahli sujud, ahli umrah Tumbangin neraka nanti Makanya akan menikmati ibadah untuk dirimu sendiri Anakmu di mana? Jangan hanya kita tonjolkan kerinduannya kepada dunia Boleh anak anda sukses judinya Tapi akhirat harus sukses Alangkah banyaknya orang tua yang tertipu Kalau membiayai anaknya urusan dunia Biayanya ratusan juta Tapi urusan agama dilupakan Mungkin ada seorang anak yang sukses dunia Tapi sholatnya sering bolong Maka bapak ibunya ikut andil Kenapa? Tidak mengenalkan kepada akhirat Maka sholat yang ditinggal oleh sang anak satu Ditumbangkan kepada ibunya Ibunya rajin umrah, rajin haji sholat Dan berakhir tinggalan Tapi ibunya dosa tidak sholat Kenapa? Salah mendidik anak Dapat tadi sang ibu dapat bagian Kalau ibunya memanjakan sang anak Tidak dididik dengan benar Maka justru saham terbesar adalah Sang ibu dan sang bapak yang salah mendidik anak Bahkan kalau anak masuk neraka Anak pun tidak terima Ya Allah, kenapa kau masuk neraka? Hei malaikat, kenapa kau masuk neraka? Karena kamu jarang sholat Malaikat, saya jarang sholat Karena ibu saya tidak ngajari Oh, gitu Mana ibu pun masuk neraka bareng Hati-hati Makanya di mana anak-anak anda? Semoga anak anda ahli surga semuanya Semoga anak anda adalah anak yang dipilih oleh Allah Dengan kemuliaan Wallahu a'lam bisawah Terima kasih telah menonton!